Ganteng Pak Oke dan bisa diceritain tadi sejauh mana pemeriksaan Torban Ya hari ini kita, penyiri kita memang melakukan pemeriksaan Kepada saudara D Ya selaku pelapor Pada laporan komisi yang sudah kita terima bulan Mei yang lalu Dan sesuai yang saya sampaikan kemarin Pemeriksaan sudah selesai Kemudian kita akan melanjutkan pada tahapan yang berikutnya Tahap berikutnya apa? Tahap berikutnya mungkin? Ya tentunya kita masih memerlukan kesaksian lain ya Kesaksian lain yang sekiranya diperlukan Sebagaimana mekanisme di dalam tahap penyelidikan perkara ini Kalau untuk terlapor sendiri mungkin kira-kira apa? Ada penyelidikan dan apa? Bukan untuk terlapor Ya begini Kami tetap berkodohan pada mekanisme penyelidikan Ya saat ini masih tahap penyelidikan Nanti kalau dengan tahapan ini kira-kira alat bukti yang bakal kita dapatkan sudah cukup Tahapannya akan kita naikkan pada status penyelidikan Tetapi ini masih berproses ya Semua masih berproses Akan ada saksi yang dipijak dalam waktu dekatnya? Ya rencana ada Rencana ada Jadi siapanya laporan? Ya memang kita berpijak pada laporan Keterangan awal yang disampaikan oleh saudara G selaku korban Nah disitu berkembang kepada orang lain yang sekiranya dapat diajukan sebagai saksi Nah nanti orang tersebut akan kita undang untuk dimintai keterangan Dan sejauh ini bukti-bukti yang sudah disertakan mungkin apa aja? Ya sebagaimana konstruksi perkara yang dilaporkan adalah tentang KDRT Maka kita tidak akan lepas dari alat bukti seperti visum ya Dan itu sudah ada di tim penyelidik kita Dan pada artis tersebut pelaporan mengatakan ya sejak laporan atau senasal ya perlihatan itu bagaimana? Ya memang laporan ini diterima bulan Mei ya Kemudian dari keterangan yang disampaikan tadi memang ada peristiwa-peristiwa Sebelumnya yang juga terjadi tetapi saya kira itu materi penyidikan ya Saya tidak mencapaikan secara detail peristiwa-peristiwanya Tetapi semuanya tentunya dalam konteks pemeriksaan kami fokus pada keterasan yang dialami oleh pihak korban Bapak Bicinya sendiri dan apa sih bang? Ya saya kira masih permasalahan di internal rumah tangga lah Dan berarti pihak terlapor baru hari ini ya? Hari ini pertama berarti? Pelapor ya? Pelapor-pelapor Ya korban pelapor Memang baru hari ini memenuhi undangan dari penyidik kita Kak DRT-nya kalau boleh tahu itu dalam bentuk fisik di bagian tubuh tertentu atau bagaimana? Ya di fisik tentunya fisik pada diri korban Bagaimana itu fisum atau bagaimana? 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 Bagaimana fisum atau? Ya fisum ada Kita tentunya juga menjalankan tahapan-tahapan pemeriksaan dengan mengacu salah satunya dari fisum yang sudah ada Ada Dan luka lebam atau memar itu ada di kanan atau di kiri? Wah itu saya kira tidak bisa ya saya sampaikan Tetapi tentunya hasil fisum ada pada tim penyidik kita Sudah berapa lama sih deh kalau pengelapornya pelapor? Ya menggunakan DRT dan visumnya Ya sekali lagi kalau berkaitan dengan materi pemeriksaan Mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan secara detail ya Tetapi saya kira peristiwa itu berdasarkan keterangan maupun dari visum yang sudah diperoleh penyidik Ya memang ada indikasi terjadi Tetapi semua masih berproses Nanti kita lihat keterangan-keterangan lain apapun pasti bisa berkembang Nah ini belum selesai Dan ada 17 pertanyaan tadi ya Saya enggak ngitung Silahkan bisa ditanyakan ke yang bertanggungan sendiri Dan mungkin tadi kan disebutkan laporannya Mei 2021 ini dan ada kejadian-kejadian sebelum itu Berarti kejadian itu KDRT maksudnya sebelum itu juga sering Ya tetap hanya pada lingkup permasalahan rumah tangga ya Dan mungkin dari pihak kepolisian bakal ngambil visum ulang kah atau gimana Tidak cukup ada visum yang sudah ada dari awal Tadi ada tambahan mungkin dan barang buku yang tadi disampaikan Sementara belum sampai saat ini tidak ada Ada agenda rencananya kapan kembali Ya nanti kita setelah ini sudah selesai Kita akan membahas secara internal lagi Ya saya kira ini perkara biasa ya Jadi mekanisme kami juga berjalan seperti biasa saja Semua tahapan akan kita kerjakan secara normatif Ada saksinya? Saksi sendiri kapan rencananya? Ya makanya nanti kita lihat dulu pembahasan dari tim penyidik kita Semua pasti akan ada jadwal yang ditentukan oleh tim kita Dan tadi pihak Dena sendiri berharap adanya perdamaian Menganggapinya gimana? Kami penyidik akan bersikap terbuka dan profesional Apa yang kami laksanakan tentunya harus sesuai dengan aturan normatif Apapun yang terjadi di luar daripada proses penyelidikan Mohon maaf Itu hak para pihak yang berperkara Jadi saya tidak mengomentari hal tersebut Oke Dan satu lagi dan aku lapor bernama Aldi Bragi dengan istri Ririndu Arianti Sudah masuk laporan belum si Dan tentang pertinahan tersebut Nanti saya cek dulu ya Update mungkin di marken sudah berlipahkan ke pejari Ya sorry Yang dikirimkan adalah berkas perkaranya Beda ya Apa yang disampaikan kelimpahan Dengan pengiriman Kita baru pada tahap pengiriman berkas perkara Itu baru tahap satu ya Ya saya menyatakan pengiriman berkas perkara Artinya penyidik sudah memeriksa Kemudian memberkas Berkas itu yang dikirimkan pada pihak kejaksaan Untuk diteliti Apakah sudah lengkap atau belum Mekanisme seperti itu Jadi bukan kelimpahan Tetapi pengiriman berkas perkara Dan itu suatu hal yang memang Teratur tertata dalam Tahapan proses Yang ada di kita Jadi tahap satu perkapan itu? Tahap satunya perkapan? Ya itu Tidak bisa kita tentukan ya Karena ini menyangkut koordinasi Dari dua institusi Antara kita dengan kejaksaan Oke cukup? Tidak boleh기